Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extra Dimension kita Dimana kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata level 11 nya si Zenji Oke langsung aja kita ganti dulu kostumnya si Zenji ke kostumnya yang kedua Alright, itu dia kostumnya Nih kita lihat, oh kita gak balik pake bodyguard disini Selama kita balik pake item, it's okay Kita lihat senjatanya Zenji udah level 10 yaitu Darkmoon Flood Sehingga kita udah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 11 Untuk item, kudanya tetap shadow, orbnya yang for pal, tiger amulet, tortoise amulet, windscore Kroll power run master on musuh Oke, itu aja udah oke, gak usah kita ganti Cara untuk mendapatkan senjata level 11 nya Zenji Yang pertama kita pilih pihak dulu, kita mau main dari pihak mana Setelah itu kita harus mengalahkan officer dan sub-officer yang ada di pihak lawan kita Terakhir kita harus mengalahkan 150 musuh Disini kita milih pihak choppy aja Karena kalau kita pilih pihak Yuan Shi Si Yuan Shi nanti kepedean dan dia memutuskan untuk maju ya dengan gagabahnya ke tempat choppy Yang akhirnya dia tuh bisa mati kalau kita tidak babysitting Jadi kita pilih pihak choppy aja Walaupun kita nanti bakal terkepung di dalam fortress ya Terkurung lebih tepatnya Tapi kita ada trik biar kita tuh gak terkepung Triknya mirip dengan trik yang kita gunakan ketika kita mencoba mendapatkan senjata level 11 nya si Huang Zhong Dan trik yang digunakan oleh orang-orang Liu Zhang ketika kita mencoba mendapatkan senjata level 11 nya si Liu Bei Triknya adalah kita menggunakan taktik hit and run Dimana kita akan nyerang musuh gini Dan kita pancing dia untuk keluar kesini Karena Kalau kita pancing dia kesini dia kejar kita seharusnya Kalau bukan dia yang menajar kita, prajurit dia bakal menajar kita Nah ini salah satu cara yang aman ya Selama officer musuh dan sub-officernya bakal bergerak Mereka tuh bisa kita pancing untuk keluar kesini Dan disini kita juga bisa nambah-nambah KO count kita Karena kita punya target harus mengalahkan 150 musuh Oke so far so good Sekarang kita tunggu sub-officer yang bakal keluar lagi Nah disini hati-hati dengan elite guard yang ada heavy armor Karena Kalau mereka serang kita Nah itu dia barusan temen-temen Kalau mereka serang kita damage nya itu sakit Dibandingkan kita nyerang mereka Right Nah walaupun mereka terjamin bakal drop itu healing item Adakah sub-officer yang lain Kalau ada biar kita pancing Belum ada kill Nih satu elite guard gini setara dengan officer nih ya Kalau kita main easy Kayaknya ada tuh Ada tuh si goto Nah kalau udah kayak gini kita tuh gak akan terkurung lagi Karena temen-temen kita juga udah pada masuk kan Nah ini kita pancing dulu satu Si goto keluar Ternyata dia tidak terpancing Oh terpancing Terpancing Nah itu dia Tapi kalau pakai cara yang seperti ini Hati-hatinya gini Jangan sampai officer dan sub-officer yang menjadi target kita Disampaikan sama temen-temen kita Alright go to the dump Satu lagi disini kita juga harus perhitungan Maksudnya gini Kita tuh jangan sampai mengalahkan officer nya Sebelum kita mengalahkan semua sub-officer nya Karena kalau kita kalahin officer nya Sub-officer nya bakal lari Dan kalau mereka lari Ya kita gak bisa kejar mereka Bakal kesusahan kita Kayak gini-gini aja Sambil nunggu officer atau sub-officer yang Datang kesini kita kalahin prajurit-prajurit musuh aja Sambil nambah-nambah ke opon kita Alright so far so good Tapi memang kalau kita targetin satu-satu kayak gini Lama Lebih cepet kalau kita nyerang musuhnya tuh Yang musuhnya tuh berkumpul kayak gini Lanjut Lanjut Kedalam benteng ke dalam benteng yang lebih dalam Yuan Xiang Coba kita cek Masih adakah sub-officer nya Masih ada senpai yuantan yang udah ada lagi Lalu gitu kita skip dulu Kita mundur aja lagi Nah satu nyawa tuh berharga ya Untuk kita kalahkan Bisakah kita kocek dia Biar temen-temen kita aja berantem sama dia dulu Nah itu dia senpai Senpai nya sudah temakan Dan dia menargetkan kita Langsung aja kita kalahkan Untung si yuantan nya belum notice kita Oke Sekarang udah oke Kalau kita kalahkan si yuantan Karena sub-officer nya sudah kita kalahkan semua kan Nah itu dia si yuantan nya Tidak Nice Emang agak chaos Kalau kita bertarung sama temen-temen kita kan Tapi mereka tuh sangat membantu kita temen-temen Apalagi kalau musuhnya tuh banyak Nah ini kita nambah-nambah Chaos count saja dulu Terutama ini nih Melawan elite guard yang annoying Mumpung ada warga X Bismillah Alright One more One more Dan jangan sampai disampahin Nice Tep Tep Miss Bam Oke gak apa-apa Bam Oh gak kalah dia Kok bisa gitu ya elite guard Punya stat commander Ada beberapa orang bilang Kalau musuhnya ada heavy aura gitu Dia tuh punya stat commander Alias agak susah untuk kita kalahkan Yalah statnya banyak Karena stat commander tuh kan biasa banyak Uh jago kamu ya surgeon Kita tendang dulu dia dua kali Ini kita tampar Ayo 22 lagi musuhnya Seharusnya ada nih Nah 20 lagi Cukup lah Masa gak cukup Di atas ada Oh ada Ada gate captain juga Yaudah kita targetin yang di atas aja dulu Ini gate captainnya bagusnya kita kalahin semua Agar kita tuh gak kerepotan nanti Btw ini orang-orang Yuan Shao nih Sini aku ini Udah bergabung sama kita disini Udah berhianet ya Red 9 lagi Tuh gak bisa kita hindari tuh Kalau ada yang Udah nge-launch dirinya ke atas gitu Kecuali kita punya musuh attack Ah dua lagi The moment of truth Apakah kita mendapatkan Senjata level sebelasnya Zenji Dengan kita tendang Nah itu dia Zenji has gained the final weapon Twilight Fluid Twilight Fluid 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 Ya flu dan flu Oke lah ini kita Kalahin aja dulu Gate captain yang disini Biar tidak Mengeluarkan Elite God Yang annoying ya Yang tadi itu yang ada Heavy armor Tidak bisa Nah plus disini Hati-hati juga dengan Yuan Shao nya Karena kita main di expert Yuan Shao nya juga Bakal lebih kuat Nah yang kayak gini bisa kita hindari Musuh attack dia Kalau yang tadi-tadi gak bisa I'll take it Right Udah lah Yuk skip Langsung ke Yuan Shao aja Yuk Yuk Bagusnya ada officer Pakai acara miss segala Lihat tuh Demisnya ke kita Semayang kan Nice Kita skip aja Oke temen-temen Secara keseluruhan Gak terlalu susah Karena ada trik tadi kan Trik kita memancing-mancing musuh Dan ini dia Senjata level 11 nya Zenji Yaitu Twilight Fluid Levelnya Level 11 Powernya Plus 60 Maximum attack nya 6 hit Di senjata ini ada Tribute Dragon Amulet Level 18 Nanman Armor Level 10 Horn Helm Level 13 Dan yang terakhir Seven Star Shades Level 20 Tinggi itunya ya Luck nya Untuk tampilannya Ya seperti Flood nya Yang Dark Moon Flood ya Cuman mungkin lebih Beda sekit Ornament nya Ya gitu aja lah Gak tau Komentar Kita Mendapatkan 90 poin Dengan Grid S Lumayan Kalau lebih Gitu aja Cara dapetin Senjata level 11 nya Zenji Pertama kita pilih Fraksi Tak saranin Pilih Chopee Yang kedua kita harus Ngalahin Semua officer dan sub officer Musuh Plus Kita harus mengalahkan 150 Prajerit musuh Kalau kita Lalu kita Lalu kita Lalu kita Ngelakuin Ketiga hal itu Nanti bakal Muncul Notif Senjatanya Oke teman-teman Sekian dulu Video kita kali ini Untuk Cara mendapatkan Senjata level 11 nya Zenji Makasih banyak Buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa Untuk like Comment Share Dan subscribe Kalau teman-teman Suka dan teribu Dengan videonya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Yaitu kita akan Mencoba untuk Mendapatkan Senjata level 11 nya Jauh Ren